Kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial Teman-teman, boleh silahkan Tanya kepada Kementerian Sosial Bahwa sudah seperti apa Dan bagaimana, tapi yang pasti yang kami ketahui Sesudah mengregulasi yang ada Kami tidak mengada-ada Kami tidak mengarang, bahwa itu wajib Harus ada izin terlebih dahulu Ya, jadi Saya kira Kalau kita kemarin membaca Rilis Yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Itu yang saya baca Yang saya baca Bahwasannya Belum terdaftar Bisa Yang kami ketahui Dari awal itu penggalangan dana ini Atas nama pribadi Bahkan kami duga Dari uang yang disimpan dari rekening itu Sempat juga dipendahkan ke rekening yang lain lagi Secara pribadi Setelah itu baru Masuk ke Yayasan Yayasan yang kemudian hingga saat ini Yang kami ketahui Mudah-mudahan kami tidak salah Bahwa Belum memiliki izin Dari Kementerian Sosial Karena itulah Yang kami dengar Ibu MI ini Kalau tidak salah Dalam waktu dekat akan dipanggil Untuk dimintakan pertanggung jawaban Oleh Kementerian Sosial Karena memang di Kementerian Sosial sendiri Ada beberapa prasyarat Yang harus Ditempuh dulu Baru kemudian izin itu keluar Karena diduga Adik khawatirkan Jangan sampai Dari donasi ini Ya kita gak tahu Kita gak menudus Siapapun Tapi bisa saja Kemudian Dari donasi Seperti ini Bisa disagunakan Untuk hal-hal Yang pada akhirnya Nanti akan menimbulkan Masalah baru Ya misalnya Ya mungkin untuk Ya Membeli Barang haram Misalnya Atau Ya membiayai Sebuah gerakan-gerakan Yang Pada akhirnya Bisa Mengganggu stabilitas Dan keamanan negara Karena itulah kemudian Kenapa Kementerian Sosial Dan untuk poin yang ini Kita serahkan Sepertinya kepada Kementerian Sosial Teman-teman Boleh silahkan Tanya kepada Kementerian Sosial Bahwa sudah seperti apa Dan bagaimana Tapi yang pasti Yang kami ketahui Sesudah yang regulasi Yang ada Kami tidak mengadah-adah Kami tidak mengarah Bahwa itu wajib Harus ada izin Terlebih dahulu Baru dilakukan Pengalangan donasi Saya boleh becahkan Poinnya Yang tidak Yang tidak Membutuhkan izin Kalau yang tidak Membutuhkan izin Itu adalah Saya bacakan ya Biar Jadi jelas Supaya Jangan ada Dusta diantara kita Kalau tidak Nanti Dipikir lagi Lawyernya Cumanya Barang-arang aja Sini ada di sini Ini Pasal 4 Saya bisa lihat Saya bisa lihat ya Aku bacain ya Pasal 4 Penyelenggaraan PUB Yang tidak Memerlukan izin Terdiri atas A. Zakat Itu tidak Memerlukan izin B. Pengumpulan Di dalam tempat Keperibadatan Itu tidak butuh izin C. Keadaan darurat Di lingkungan terbatas D. Gotong royong D. Gotong royong di lingkungan terbatas Yang bersifat Spontan Itu ada di Pasal 4 Selain daripada itu Wajib Harus ada izin Dari Kementerian Sosial Kalau dia sekarang Adalah provinsi Maka harus ada izin Dari Gubernur Kalau dia keubatan Kota Maka sesuai dengan Masing-masing Wilayah Pemerintahan B. Pengumpulan Pasal E itu sendiri Ada bahasa Spontan Apakah itu Perlu Dikategorikan Harus izin juga Karena kan Ini Sebuah spontanitas Masyarakat Untuk mengumpulkan Dana Pembelian Sebuah rumah Ya Kalau spontan itu kan Tentu ada jedah waktunya Untuk izin itu saja Cuma dikasih ruang Tiga bulan Bisa diperpanjang Tapi ditambah lagi Satu bulan Nah Kalau yang tadi Spontan yang dimaksud Ya silahkan Kita menilai Masing-masing Apakah dengan Trensu waktu Beberapa bulan Sampai Ketanya ke depan Itu dia Sepertinya spontan Atau tidak Nah itu yang kemudian Ya silahkan kita jawab bersama Tapi saya kira Yang paling penting Karena ini adalah Haran-harannya Kementerian Sosial Sehingga mungkin Teman-teman bisa Kalau saya ke Kementerian Sosial Bahwa Apakah itu Melanggar atau tidak Melanggar prosedur Atau tidak Kalau yang kami pahami Sosial yang regulasi Yang ada ini Ada tiga regulasi Yang ada depan kami Ini Itu adalah Melanggar Dan kami Sungguh Tidak sedikitpun Ada niatan Untuk Mau mencerca Atau Mau merasa Bahwa itu Tidak penting Atau tidak benar Terkait dengan Simpati dan empati publik Soal gala itu Bukan itu Bukan itu Yang kami persoalkan Tapi Di awal itu Bahwa Klien kami Tidak mau Ada kesan Bahwa eksploitasi Anak yang kemudian Kita sedang bermain Di sini Apalagi mohon maaf Dengan segala hormat Keluarga yang dimaksud Itu adalah Keluarga dari kedua Belah pihak Artinya Orang tua Daripada Almarhum Bibi Maupun juga Orang tua Daripada Farisya Injil Jadi bang Keinginannya Dari Panduji sendiri Apa aja sih bang Keinginan Keinginan Panduji Keinginan beliau Yang pertama Terkait dengan Seperti yang awal Tadi kami sampaikan Soal pengasuhan Gala ini Ini beliau Berharap agar Bersama-sama Di situ Ya kalau memang Puntoh Cuma hanya satu Beliau berharap Karena Gala Beliau punya anak perempuan Yang namanya Frenchy Angel Yang kemudian punya anak Walaupun bersama-sama Dengan Bibi Sehingga mohon Berkenan Dengan segala Kerendahan hati Kiranya beliau Besar keluarga Yang membesarkan Dan mengasuh Gala Walaupun tidak Menutup kemungkinan Silahkan Kesih saya itu Datang juga dari pihak Keluarga Bibi Itu tidak ada masalah Itu yang pertama Yang kedua Semua yang saat ini Kita lakukan adalah Kita ingin menempatkan Semuanya itu Di atas Rana hukum Agar keputusannya itu Bisa menjadi jelas Terang-benderang Dan dia terlambat Berakses di kemudian Terkait dengan siapapun Terkait dengan siapapun Dan terkait dengan apapun Hari ini Saat ini Semua masih baik-baik saja Karena kita masih berada Dalam keadaan buka Kita masih berada Dalam keadaan Ya sedih Dan lain sebagainya Jadi semangat Untuk saling memberi dorongan Dukungan Itu ada Tapi kita juga kemudian Harus berpikir jauh Bila malah kemudian ini Terus berjalan Donasi ini Dan ke depannya terjadi Atau timbul masalah hukum Siapa yang harus bertanggung jawab Di sini Nah itu yang kemudian Kami antisipasi Jauh-jauh hari Di sini Karena kami sayang juga Terhadap masyarakat Kami sayang juga Terhadap semua orang Semua pihak Supaya kemudian Barang ini menjadi jelas Menjadi tegas Dapat dipertanggung jawabkan Maka Kita bermain Di dalam hukum Terima kasih kerana menonton!